Intro Komitmen kita terus di istiqomah Berada dalam majlis kuliah-kuliah Tuhan ini Yang akan memberikan kita Keberkatan, kemanfaatan Dan kita dapat beramal Dengan apa yang kita berlili Dan hari ini saya dengan segala orang Yang menyebut Dato' untuk menyampaikan Kuliah kita berjalan insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulil kareem Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurah li sadri Wa yasirli amri Wa halul uqdatam bidwisan Yafqahu qawli amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama sekali kita bersyukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan izin Dan lipah kurniannya Pada pagi ini Kita dapat sama-sama berada Dalam satu majlis ilmu Waktu doha Yang mana ia merupakan Waktu yang Baik untuk kita Mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa Dan mohon keampunan Dan dimurahkan rezeki Dan sebagainya Tuan-tuan, perempuan yang dikasih sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut dalam surah Al-Baqarah Ayat 268 Bada'a'udzubillahiminasyaitanirrajim Assyaitanu ya'idukumul faqra Waya'murukum bilfahsyat Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Wallahu wasi'un alim Kata Allah Azza wa Jalla Sesungguhnya syaitan itu Menjanjikan ke atas kamu Ke fakta apa yang Allah bagi pulang Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah sentiasa membuka Pintu-pintu keampunan Daripada kamu semua Tersilap Terus minta ampun dengan Allah Tersalah Terus patah balik Dan itulah sifat orang-orang beriman Dan Allah itu maha penyayang lagi maha pengasih Tuan-tuan perempuan Apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan hari ini Ialah Kefakiran Bila kita sebut tentang fakir Fakir itu selalu kita letak dalam kepala kita Kita tak ada duit Kita rumah kecil Kita Gaji kecil Kita Tak cukup itu dan tak cukup ini Selalu kita letak dalam kepala kita Fakir Fakir itulah dia Anak kita tak pakai baju branded Fakir Tak duduk bersama dengan orang-orang yang hebat Fakir Kereta buruk Fakir Kita letak macam tu Sebenarnya Fakir itu luas As-syaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum Bil fahsyat Syaitan itu dia nak Dia janji kepada kita ini Untuk apa? Dia janji kepada kita Dia janji akan sesatkan kita Dengan apa? Pertama Al-faqru fil akhlaq Kita faqir dalam akhlaq Apa maksud faqir akhlaq? Yang mana Nabi Muhammad SAW Diutuskan untuk mencantikkan akhlaq Aku dia utuskan untuk mencantikkan akhlaq manusia Tetapi syaitan Dia nak bagi kita ini tidak ada akhlaq Orang yang kaya Duitnya banyak Hartanya melimpah ruah Rumahnya besar Keretanya Allah berbuah-buah Tetapi tidak ada akhlaq Dia adalah orang yang fakir Akhlaq itu luas Akhlaq dalaman Bagaimana sifat dalaman dia Kalau kita tengok Dia ni positive thinking Selalu positive Selalu Bila cakap tentang orang tu Baik tu insyaAllah Adalah tu hikmah tu Oh kawan kita naik pangkat Alhamdulillah Baguslah tu Allah buka bitur rezeki dia Alhamdulillah Kawan kita dapat pergi umrah MasyaAllah Baguslah tu Allah buka bitur rezeki dia Dia baik sangka Baik sangka dengan Allah Baik sangka dengan manusia Itulah dinamakan orang yang kaya Kaya apa? Kaya budi akhlaq dia Dalaman dia bagus Tapi kalau orang ni tu Dalamannya teruk Bila cakap orang tu Tengok tu Ramai betul orang kat kedai sebelah tu MasyaAllah Ramai betul Alah biasa Pakai penangkal Dia akan pusing ke situ juga Buruk sangka pada manusia Buruk sangka pada Allah Ta'ala Orang macam ni tuan-tuan Miskin Miskin apa? Miskin dalaman Itu sebabnya Orang-orang macam ni Kita kena jaga Kita kena ajak dia Untuk Mendekatkan diri Dengan Allah Azza wa Jalla Sebab Hati ada masalah Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah Dalam hati ada penyakit Maka tambah lah penyakit tu Nampak tak? Dia panggil miskin dalaman Yang kedua Miskin akhlak yang kedua ni Daisut luaran Mata ni Mata ni Dia tengok orang semuanya rendah Ini masalah mata Dia berpunca hati ni Mata Mata tengok orang Yang Orang kata apa Datang masjid selalu pun Kita akan Remehkan dia Orang datang kuliah selalu Dia macam ni Kakak-akak Abang-abang datang ni Kawan tengok Tiba-tiba Taubat kawan kita Selalu duduk kedai mamak ni Dia perlekehkan orang Untuk buat benda baik Itu miskin Miskin akhlak Mulutnya miskin Tu fizikal miskin Cakap tak pernah Nak jaga dengan baik Mulut tu tak pernah jaga Betul-betul akhlak dia Tak pernah Sentiasa memburukkan orang Sentiasa bercakap tentang orang Sentiasa Apa? Menjatuhkan orang Ini akhlak yang tidak baik Mulut Telinga Telinga Duk berdengar Benda yang tak baik Pun sama juga Orang macam ni Tuan-tuan-tuan Akhlaknya buruk Dia miskin akhlak Itu sebabnya kita ni Jagalah akhlak Sebaik-baik mungkin Agar kita tak tergolong Daripada orang yang Miskin atau Fakir akhlak Orang fakir Yang pertama Adalah fakir Dari sudut akhlak Itu sebab Apa salahnya Kalau kita ni Baik Sangka dengan Allah Baik sangka dengan manusia Akhlak kita baik Budi pekerti kita baik Tidak akan cantik Pergi madlih kahwin Hari Sabtu ahad Madlih kahwin ni Kadang-kadang Akhlak tu Memanglah Tuan rumah tak perasan Tapi Allah perasan Tahu tak apa benda Kita pergi makan Madlih kahwin orang Dia jemput kita Dengan isteri Yang kita pergi Yang kita pergi bawa Habis Mak bapak Metua Bercerita Itu yang Makanan tak cukup Bila dah Makanan tak cukup Kita cakap Belak pada tuan rumah Betul tak Apa ni Buat madlih kahwin Anak Makanan tak cukup Bang Jangan cakap begitu Tak ada orang Yang tak nak bagi Makanan tak cukup Betul tak Saya pernah pergi Madlih kahwin Makan Pergi madlih kahwin Bukan orang biasa Datuk Seri lagi Kaya lagi Buat tu Dekat Putrajaya Pukul 2 setengah Dah habis Masa tu Tan Sri Bawa sampai ni Makan Tak ada pun Orang nak bise-bise Kita orang duduk Saya minum air kosong Dengan isteri Sembang Sembang Datuk tu Makan Apa nak bincang-bincang Dengan Mesti tahu Ada masalah Betul tak Janganlah kita Pertikai sangat Ini dah Kita duduk Mesti kita nak Nak Pertikai Tak payah Orang ajak makan Kalau tak ada makan Kalau tak cukup makan Pergi makan kat mana Eh pergi makan Kat restoran lah Betul tak Saya keluar Daripada Dewan Seri Indun tu Terus pergi ke alaman dah Makan dekat food court Selesai masalah tu Tak payah nak cakap Ini duduk bising Kenapalah Makanan tak sedap Makanan tak cukup Tengok akhlak Mulut rosak Itu sebab Kita patutnya Kita doakan Ya Allah Mudahkanlah urusan dia Kadang-kadang Bukan salah tu rumah Salah orang yang datang Datang tu dia Satu battalion Mak sedara Pakcik sedara Kemudian datang kat rumah Malah masak Jom kita makan rumah kedua Rumah Datuk Seri tu Dah itu Akhlak tak ada Tengok fizikal Kadang-kadang Benda yang simple lagi Dah lah pergi makan Ramai-ramai Salam tangan Dia panggil salam berkaut Tak salah salam berkaut ni Bagi tu rumah Hadiahkan tu rumah Nak beli barang Kita tak tahu Nak beli tuala Tuala berlambak dekat rumah Dah macam store tuala dekat rumah Kita bagi apa yang kita ada Dia akan beli apa yang dia nak Betul tak Orang baru kahwin Dia akan bagi pada anak-anak yang kahwin Tu Salam berkaut Bang bagilah Berapa nak bagi pun Tak kisah Tapi yang bahayanya Bagi sampel kosong Itu lagi Kurang ajar tuan-tuan Makan Habis satu Satu Gantang nasi Salam kosong Ini apa cerita Bang Tak Betul tak Jadi tu sebabnya Itu akhlak Very simple Itu fakir Orang macam tu Fakir akhlaknya Nak kata miskin Allah datang pakai BMW Datang pakai kereta besar Tapi takkanlah Tak boleh bagi 10 ringgit pun Sekarang ni kalau di Di lembah gelang ni Berapa lebih kurang Kalau kita bagilah Minimum Minimum 10 ringgit 10 ringgit Tu rumah pula Akhlak tengok Miskin akhlak Buka sampel tengok 10 Makinya dia Bangang mana bagi Jangan gitu Orang bagi tu ikhlas Ambil dia lah Betul tak Bukan kita buat badlis ni Nak Nak orang bagi duit kat kita Tak Kita tak pernah minta Betul tak Tak pernah minta Orang bagi Ambil Orang tak bagi Tak apa Niatkan sedekah makan Dengan sedekah itulah Anak kita akan bahagia Dunia akhirat Anak kita dimurahkan rezeki That's all At'imu ta'am Banyak akan memberi makan Pada orang Dia namakan apa tu Dia namakan Kaya Budi pekerti Kalau orang tu fakir Fakir lah Fakir semua Jangan duk fikir Fakir tu Miskin Kadang fakir akhlak ni Penting kena jaga Fakir akhlak Yang kedua Miskin Fakir miskin Miskin kat mana Duit banyak Bank sahaja ada Tujuh bank Di mana Tak kira lah Dalam bank tu ada Sepuluh ringgit pun Tujuh bank tu Tak ada kawan Fakir kawan Tak ada kawan Time sakit Tak ada orang datang Ziarah Itu fakir Fakir Tidak ada kawan Itu sebab Nabi dia suka berkawan Nabi berkawan Dengan semua orang Tak kira lah Awak ni Pendapatan besar ke Kecil ke Kaya ke Miskin ke Orang kampung ke Orang bandar ke Nabi kawan semua Itu sebabnya Jangan memilih kawan Pilih kawan yang baik Itu penting Sebab Nabi suruh Pilih kawan dua Cari kawan Kasah ibil miskin Yang macam Toker Minyak wangi Atau orang yang suka Minyak wangi Bila kita salam dengan orang Suka minyak wangi Cabut tangan Wangi Bau tangan Betul tak? Saya salam dengan ramai orang Bau tangan macam-macam wangi Tama-tama lepas tengah hari Salam bau kari dalam tangan Tapi nak bagitahu Cari orang yang kawannya Akhlaknya baik Yang kedua Jauhi daripada kawan-kawan Kasah ibil kir Yang akhlaknya tak baik Jauhkan Tapi kita kena banyak kawan Kena ramai kawan Bila ramai kawan Itulah tanda orang itu Kaya Kaya apa? Kaya kawan-kawan Sungguh Nak kaya kawannya kat mana Tuan-tuan? Ni Madi ilmu macam ni Nak kaya kawan kat mana lagi? Masjid-masjid Itu majlis kawan Yang boleh dapat kawan Mana lagi nak dapat? Kawan-kawan yang ikhlas Tuan-tuan Kawan-kawan macam ni lah Kita jumpa Madi-madlis Kalau jumpa dekat Apa Jumpa orang berpangkat ni Kawan-kawan Dengan orang berpangkat ni Lain Sebab Tambah-tambah orang politik lagi Tak boleh kawan Depan lain Belakang lain Kita kawan ni Kawan kerana Allah Ta'ala Dia kaya ke Dia miskin ke Dia ada pangkat ke Tak ada pangkat ke Dia tetap kawan kita Betul tak? Jangan kawan Sebab oh Sebab dia menteri Kita kena kawan dengan dia Masa dia menteri Kau kawan dengan dia Lepas dia tak ada menteri Baru ni Arnold Benda badannya Bekas Governor California Tuan-tuan tahu Dia masuk dalam Instagram Sebab Berapa juta orang sebar Masa dia Governor Governor ni Besarlah Macam menteri besar lah Kat sini Masa dia governor California tu Dia kata ada satu hotel Sediakan bilik kat dia Sweet Siap bagitahu pada Arnold Eh Arnold Lebih kurang gitu lah Arnold Kalau kau datang sini Arnold Kau masuk je Tak payah cakap banyak Ini bilik This is yours Ini kamu punya Datang anytime They are ready for you Sukup Jangan risau Semua akan complete Bila dah tak ada jawatan Baru ni dah tak ada jawatan dah Walaupun dia pelakon terkenal Dunia Dia pergi-pergi Bilik tak ada Minta bilik You kena bayar macam Basic You Duduk sweet kan You bayar Harga sweet tu Nampak Kawan Sudah tidak ada Mana tokeh Kawan yang tinggi tu Kawan baik Kentut kau Wangi Ini zaman Orang kata ada pangkat Tu lah kawan Jangan pilih sangat Saya Kawan dengan orang macam ni Lagi saya happy Macam kami ni Semua orang nak Orang politik Lagi suka Dia buat program Kami datang Beribu orang datang Mau tak happy dia Dia ucap 10 minit dia Saham dia naik Betul tak Kita bagi 10 minit Dia baham sejam Baik kau ceramah Tak payah datang aku Sampai pinggat tu Kita orang ni Tapi Masa dia terpangkat je Lepas dia tak ada pangkat Adakah dia akan kawan Yang ni tu lagi Masa kita Masa saya ada pangkat Adakah dia akan kawan ni tu lagi Okey tak Tu sebab ni kita kawan Kawan kerana Allah Dia dah jadi pangkat Ni sekarang ni berapa orang 2-3 orang jadi menteri Tak ada Dia tetap kawan Masa kami aku kawan dengan kamu Sebelum kamu jadi menteri Now You are stay my friend Politik letak tepi Tu sebabnya kita ni Biar ramai kawan Jangan ramai musuh Jangan disebabkan politik Kau orang beraduh Apa yang kau untuk Betul tak Mati dia juga Yang akan ziarah kita Kawan ni juga Yang akan angkatkan kita Biar ramai kawan Jangan ramai musuh Itu penting Itu dulu Fakir dalam persahabatan Yang ketiga Al-Fakru Fi infaq fi sabi'illah Fakir dalam nak memberi kepada orang Kita jadi kedekuk sangat Orang kedekuk tu adalah orang yang fakir Walaupun dia kaya Dia kaya Dia kaya duit banyak Tapi nak memberi tu Dia berkira sangat-sangat Itulah orang yang Orang apa Orang yang fakir sebenarnya Orang yang kaya Dia ada sikit Dia kongsi ramai Itu orang yang kaya Kaya Jadi tu sebabnya Jangan jadi orang yang miskin Sampai nak infaq pun takut Macam tuan-tuan Kita buat program ni Program ni Perlukan dana Kita kongsi dalam tabung Tak wuki pun Kita masuk lima Sepuluh Ikut mampuan Itu orang kaya Walaupun kita duduk rumah Setinggal Walaupun duduk rumah Flat Walaupun duduk rumah Teres Lebih baik daripada orang yang kaya Rumah berjuta-juta Tapi nak bayar Gat pun tak mampu Ini masalah Saya pergi Kawasan perumahan Oh Kereta yang parking Tak kurang Tujuh ratu ribu Tujuh ratu ribu Macik Tujuh ratu ribu ada dalam account Tujuh ratu ribu Macik Terkejut Oh kaya Kereta baru Tak kira Dia punya rumah lagi Rumah tu Tujuh juta Tak kurang Ada Orang-orang Datuk nak jual rumah Kalau tuan-tuan nak beli Beritahu lah Saya jadi agent Dia nak jual Jangan tanya harga rumah lagi Maintenance rumah baru Bulanan rumah tu Sepuluh ke sebelas ribu ringgit Api Air Letrik Air Maintenance Potong humput Maintenance tu Maintenance Kolam mandi apa semua Kolam mandi Kolam air Kolam mandi Kolam ikan Sebelas ribu Itu bulanan Harga rumah Harga rumah Jangan tanya lagi Nak beli Haji nak beli Tak sos Haji Masuk IGN terus Tak bayar Tapi kawasan tu sedihnya Nak bayar Gat bergaduh Rumah harga tak kurang Sepuluh juta Bayar Gat Tiga ratus Lima puluh ringgit Mahal tak Mahal tak Kita mahal lah Rumah kita berapa je Seratus dua puluh ribu Bayar seratus Tiga ratus ringgit Memang kena buang lah Apa nama Gat Dengan gantung-gantung Gat kena campak buang Lima puluh ringgit Dia cerita Dia orang Tiga ratus lima puluh Rumah sepuluh juta Mahal ke murah Murah lah Sambil korik hidung Dia bayar Nah Tapi Bergaduh nak bayar Itu kan fakir Kau kaya Tapi kedekut Untuk masalah umum Itulah namanya Fakir Itu sebab Jangan Jangan berkira sangatlah Hidup kita Tambah-tambah Macam orang ada Serang-serang Dia kata apa Ustaz Saya nak bayar Gat ni untuk apa Nak bayar Gat ni untuk apa Ada dia tanya Nak bayar Gat untuk apa Untuk elak perompak lah Betul tak Untuk jaga komuniti Dia boleh tanya Gat untuk apa Lepas tu saya kata Untuk jaga komuniti Orang masuk tahu Wah tak bayar Ustaz Sebab saya dah pasang ADT Kan pasang alam tu kan Saya dah pasang alam ADT ke apa Whatever lah Dah pasang alam 85 ringgit sebulan Ustaz Okay Ustaz tanya kamu ni Ustaz ni Rumah Ustaz ada ADT tau Bayar bulan-bulan 85 ringgit Bayar lagi Gat 60 ringgit Kamu tahu tak Kalau ADT tu bunyi Siapa yang pergi tengok rumah kamu Kalau kamu duduk dekat Luar kawasan Saya dah banyak kali dah Bunyi Bunyi tu sebab kucing Bukan sebab perompak masuk tak Alhamdulillah lah Kucing Kuang 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 Jiran tak ada Kalau jiran ada Jiran pergi tengok Ha tu kena baik dengan jiran Ni dengan jiran pun nyombong Ha tu jiran kena pergi Mampus sama kau Ha kan dah kena Tak basal-basal Kalau cukup 44 kali Dia sebut mampu Mampu sungguh kita Tu buat kena buat baik dengan jiran Buat baik Ha Jiran pergi tengok Oh Ustaz Rumah Ustaz ni bunyi ni Ustaz Saya kat luar kawasan Saya kan banyak luar Hari ni dia tak keluar Sebab tuan-tuan punya pasal Kalau tak kat Johor saya ni Minggu depan Dah kat Pulau Pinang Tapi tuan-tuan Jiran telefon Ustaz ni rumah Ustaz bunyi ni Ustaz Saya kata Ji saya dekat Teringanu ni Jiran tengok je Apa ada bunyi ada orang masuk ke Takde Dia tak tahu bunyi sahajalah Ustaz Saya pun Macam mana nak buat Telefon ADT Betul tak Tapi sebelum telefon ADT tu Kena confirm dulu Ada orang ke takde Sebab ADT Takkan hantar orang Dia datang kat rumah kita Allah saya pakai 10 tahun Tak pernah lagi ADT tu datang rumah kita Takde Dia telefon kita ADT bagi tahu Tuan Minta maaf Rumah ada bunyi alam Ada jiran-jiran boleh pergi tengok Dia suruh jiran pergi tengok dulu Ni kena musim raya Saya kata Halo Tuan Jiran takde Balik kampung semua Ok ada tak Guard yang jaga Oh ada Telefon Guard Suruh Guard pergi tengok Kalau ada apa-apa Terus bagi tahu kami Kami akan telefon polis Apa maksud tu Apa maksud tu Guard penting tak Guard penting Awak bayar Alam Alam tu dia takkan Automatically Pop Polis datang Tak Yang datang polis tu Yang bunyi tu Datang polis Kalau lagi mahal bayar tahu tak Sebab dia nak bayar polis pun tak Ingat polis jaga rumah kau sorang Kau bukan Perdana Menteri Bukan Raja Bukan Sultan Ni kau siapa Nama Muhammad Sultan je Bukan Sultan Ni Muhammad Sultan je Mereka nama kamu Tak ada dia nak jaga kamu sorang Bola juta lagi orang nak jaga Jadi tu sebabnya kita kena Tolong menolong Bayar Itu orang kaya Ini tak Kaya Nak bayar duit jaga pun payah Nak bayar duit surau pun payah Bayar khairat kematian pun berke Allahu Akbar Bayar khairat kematian berapa je Setahun berapa Kalau saya 65 ringgit Satu family Tuan-tuan berapa Berapa 12 ringgit 12 ringgit Lagi murah Cepat sikit mati Bang ada Ya Allah Ya Tuhan Nak kutip khairat kematian Bertekak Dengan EDK masjid Betul ke Kalau saya mati ni Duit ni yang akan dapatkan keluarga saya Ya Allah Kau diam Kau dah mati Kau diam-diam sudah Sekarang ni kau bayar dia dulu Bang Nak bayar Tukang gali kubur Nak bayar Apa nama Urusan perkuburan Nak bayar kapan AJK masjid akan buat Dia akan peruntukkan satu orang 3 ribu Ada yang 5 ribu Ikut Ikut berapa kita bayar Kan 3 ribu Kalau lebih Dia akan bagi pada ahli keluarga Buatlah tahlil Apa benda lantak lah Yang penting Dia dah bayar Awak tak nak fikir Awak bayar sekarang Dah mati Awak duduk diam-diam di situ Jangan bangun pula Lari habis semua orang Datang dekat Tapi tuan-tuan Ni masalah Jadi berkira Nak ada pula yang kata Takpelah Saya muda lagi Lambat sikit mati Nanti dekat-dekat nak mati Boleh saya bayar Mana kau tahu kau nak mati Betul tak Itu sebabnya Jangan kedekut untuk memberi Itu maksudnya Bila kedekut untuk memberi Itulah orang yang fakir sebenarnya Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Fakir yang keempat Al-Fakru Fil-ilmi Fakir dalam Ilmu Apa maksudnya Jahil Tak ada ilmu Itulah fakir Ilmu ni Bukan ilmu yang Berkaitan dengan Kehidupan kita ni Macam ilmu Apa Ilmu Ilmu matematik English Itu memang ilmu yang kita Kena belajar juga Tapi bukan Mandatory Mesti wajib Belajar tak Tapi kena ada benda tu Untuk hidup Ilmu yang penting Adalah ilmu yang berkaitan Dengan akidah Ilmu yang berkaitan Dengan syariat Itu kena tahu Bila tak tahu Hukum halal dan haram Itulah fakir Fakir kamu Ustaz English penting Ustaz Kalau tidak kita takkan kaya Bang tak payah cakap Engkau buat Inggeris Bang Pergi Jepun Orang Jepun Tak kena cakap Inggeris pun Tapi bangunan dia Kalau berlaku gegaran Jeni bangunan Tak jatuh Hebat Itu kaya Itu kaya betul Dia orang ilmu Walaupun tak kerti Bahasa Inggeris Tapi dia orang tahu Teknologi Itu hebat Pergi Korea Hebat Dia orang ni Dah sampai tahap Yang luar biasa Bahasa Inggeris tak mandai Ada seorang profesor Daripada Jepun Datang ke UKM Dia buat pemandangan Bahasa Jepun Kita orang tengah Kita kena apa benda Dia cakap Lepas tu adalah Penteri Jemaah Dia profesor Undang-undang Tapi cakap Jepun Penuh Tak tahu pun Tapi dia profesor Nampak tak? Tak Itu tak apa Ada orang Tak payah sijil besar pun Tak ada masalah Jutawan Tak ada masalah Cuma yang penting Ilmu agama Ilmu tentang Ketuhanan Man arafa nafsahu Arafa rabbahu Sesiapa yang tahu Yahya bin Muaz Dia kata apa Sesiapa yang mengenali diri Dia akan kenal Allah Azza wa Jalla Kenal diri Kalau kamu kenal diri Kamu takkan jadi orang yang Terkutuk Takkan jadi orang jahat Takkan jadi orang yang sombong Takkan jadi orang itu Itu orang kaya Orang miskin ni Dia miskin Dia tak tahu apa langsung Agama pun tak tahu Akidah tak tahu Syariat pun tak tahu Itu yang takut Halal haram tak tahu Dah pakai tudung Buka tudung Itu fakir Walaupun dia kaya Kejap-kejap dia pakai tudung Dia tutup balik Dia main-main Itu fakir Tapi kita doakan orang-orang Macam tu dapat hidayah Itu je lah Tak boleh buat apa dah Kita doa pada Allah Ta'ala Biar dapat hidayah Dan kita minta hidayah itu Terus balik kepada dia Dan jadi istiqamah Itu tanggungjawab kita Itu fakir dalam ilmu Jangan jadi jahil Bila kita jahil Bila kita jahil Kau kaya macam mana pun Kamu tetap seorang yang fakir Na'uzubillahi min zalim Musimin musimah yang dirahmati Allah Yang kelima Al-Fakru fit ta'awun Fakir dalam tolong menolong Kita tak boleh nak tolong menolong Tak ada tolak ansur Saling tolong menolong Untuk menjayakan orang lain Dan diri kita juga Itu orang fakir Itu sebab kita kena tolong menolong Jangan kerekut sangatlah Tolong menolong Apa yang kita mampu buat Kita buat Kita tolong orang Tolong kan Itu orang yang berjaya Yang insyaAllah akan jadi orang yang selamat Tolong perniagaan orang Islam Itu Tolong menolong Orang kaya Walaupun kamu miskin Duitnya miskin Tapi jiwanya besar Itu kaya Tapi kalau kamu miskin Kedekuk pula Malas tolong orang Tak suka menolong Dah lah miskin dunia Miskin akhirat Fakir dunia Fakir akhirat Kita nak fakir dunia Tapi kaya di akhirat Itu kita nak Kaya dunia Kaya akhirat Itu yang kita nak Tuan-tuan berhormat Itu sebabnya Kena saling tolong Menolong lah Apa yang patut Sekarang ni jenayah Makin meningkat Dua hari lepas Saya forum berdana Depan AADK Anjuran AADK Anti dadah negara Tuan-tuan bayangkan KIS Tangkapan 2015 Satu tahunnya Tangkapan Penagih dadah Ataupun yang melibatkan Dengan dadah ni Edaran dadah Penagih dadah Buru pecah rumah Sebab dadah Macam-macam Yang berkaitan dengan dadah Tuan-tuan tahu tak Berapa ramai Seratus Seratus Lapan puluh empat ribu Tangkapan dibuat Pada tahun 2015 Yang kena tangkap Budak muda Umur dua puluhan Tiga puluhan Empat puluhan Lima puluhan pun ada Seratus Lapan puluh empat ribu Bukan sikit tu Angka naik 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 Setiap tahun Kawasan yang paling banyak Kawasan PPRT Kawasan Perumahan-perumahan Kos murah Sebab dia orang tak kawal Mak bapak sibuk Anak-anak tak tahu ke mana Anak-anak tu yang buat Benda-benda yang bukan-bukan Nak uzbit lah Yang kedua Kawasan Felda Kawasan Felda Antara Tempat yang paling tinggi Apa nama Dadah Ni AADK Dengan PDRM Report banyak Pecah rumah Curi Apa Curi Buah sawit Itu kerja diorang Bunuh Dalam Felda Dalam-dalam sawit Macam-macam Yang ketiga Kawasan-kawasan Perkampungan Kawasan-kawasan Perkampungan Nelayan Itu Bambu tiga Di tiga tempat yang High risk Untuk dadah Kan Curi Boot Apa Bukan curi boot Enjin boot Orang tua tu pagi Nak pergi Pergi apa Pergi tangkap ikan Nak pergi hidup Boot tu Boot Enjin tak ada Siapa punya kerja Penagih dadah Penagih dadah ni Jangan tuan-tuan ingat Alah Ini bukan Anak keturunan kita Bang Mana awak tahu Daripada 184 ribu tu 112 ribu Adalah Anak Melayu Islam kita 30 ribu Adalah Chinese Lebih kurang 11 ke 12 ribu Adalah Indian Tuan-tuan tengok Yang paling tinggi Melayu Saya tanya Datuk Izzat Bukan saya Datuk lain Dia timbalan Ketua pengarah AADK Dia kata Orang Cina ni pula Dia bukan ambil Yang macam Orang Melayu Orang Melayu ni Ambil yang High risk Punya dadah Orang Cina ni Ambil Shot shot sendiri Dia pergi Kelab malam Dia makan Pil ekstasi Esok Okey Esok Bisnes juta Balik masuk Orang Melayu tak Dia ambil dadah Yang terus jadi Bengong Sama hidup Sekali cocok Setahun Bengong Orang Cina tak Malam tu Esok dah Beli harga macam biasa Maknanya Orang Melayu kita ni Dia buat kerja Sungguh-sungguh Alang-alang isap dadah Biar isap sampai mampus Tengok sampai Meringat tu Kalaulah bisnes Orang Melayu buat Menjadikan bagus Betul tak? Betul tak? Kalau dia buat Prinsip Isap dadah Isap sampai puas Maka Habis lah Dadah tu Rosakkan dia Tapi kalau dia Buat lah Dia tukar Bisnes Bisnes sampai Kaya Kaya Jaya 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 Itu hebat Betul tak? Kalau nak Kaya Kaya Sungguh-sungguh Itu berapa hebat Kita orang Melayu Kena ubah lah Kurang-kurangnya Orang Cina Dia ambil sikit Light Dia panggil Light Dandah yang Yang ringan Dia orang tangkap Bawa kereta laju Pergi cek Air kencing Oh Ada dadah Makan Peel ecstasy Makan Peel kuda Whatever lah Yang sikit-sikit Orang Melayu tak? Orang Melayu dia main Sampai ikat Dia ikat tu Tak cukup Sini-sini-sini Habis semua Na'uzubillah Kesian Budak-budak tu Orang Melayu kita Saya cakap ni betul Jadi macam mana nak buat? Tolong Kita kena jagalah Kita kena sama-sama Oh nampak Anak Anak Jiran kita Lain macam lah Cepat-cepat Buat report Report bukan Tanda benci Tapi tanda sayang Betul tak? Dia dia tangkap Dia akan dibaiki Penagih dadah ni Hebat Budak-budak ni Hebat Macam mana dia boleh buka ni Pintu ni Pintu ni Cikai sekejap Dia buka ni Tu besi tu Yang dah ada grill Lepas tu ada mangga Dia boleh buka Elok-elok Dia buka Macam mana tak? Ha? Maknanya dia pandai tak? Suruh saya buka Saya tak pandai Maknanya saya waduh lagi Lebat tu Tak kerti saya Dia orang pandai Dia buka tu Ada lebih hebat lagi Dia buka Tak nampak Kesan buka Oh itu lagi hebat Lagi hebat Boleh masuk Elok Ha bila dia masuk tu Ha tu yang pegang parang Na'uzbillah min zalik Sebab dia orang pandai Dia orang ni kreatif Tapi salah guna Kekreatifan ni Itu kepada tempat yang salah Dia orang ni Kalau buka kedai Kedai kereta Baiki kereta Rasa kereta akan bertukar Menjadi kapal terbang kecil Dia orang ni Hebat ni Dia orang ni Otak dia orang tu Fikir tu Dia boleh buat tu Tepek tu Tepek Ha tak ada DCK punya hal Tu dia paling buka Eh kau ajak dia tak boleh masuk rumah lah Kau ajak dia tak boleh buka kereta Kereta masjid tu Antara yang paling payah buka Dia boleh buka Elok-elok Dia ambil jalan Dia orang selamba je Dia masuk Dekat Sungai Marak Dia ada rumah Ada seorang Jurutera Engineer Jurutera ni Dia beli jam tau Dia suka pakai jam Dia beli jam rolek Dia suka beli rolek Tapi rolek yang original ni Ada dua je Harga satu rolek tu Harga RM30,000 lebih Dia ada dua RM60,000 lebih lah Dia campur dengan rolek Yang harga RM100 Yang tipunya Dia campur Jadi kalau dia kata Dalam kepala dia Kalau rompak Dia orang salah ambil Tuan-tuan tahu Penagih tu datang Pecah rumah dia Dia ambil yang original Yang tak original Dia tinggal Yang isteri dia punya Yang zulian Dia tinggal Dia ambil yang original Maknanya Perompak dia tahu Penagih dadah ni Dia tahu Dia ambil sikit Berlaku dekat ni Bilion 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 Eh bilion lah Bukan-bukan Warta-warta Yang atas bukit Kita panggil Warta lagi ke Sekarang panggil apa Apa Cape Cape Mall eh Dah lama tak pergi Tak sempat berjalan Sekarang ni saya Ada masa kosong Saya duduk rumah Tak ada masa Dengan family Tuan-tuan Nak duduk dengan isteri Dengan anak Tuan-tuan Apa nama Cape Mall Tak kira Saya ingat Warta Warta Tuan-tuan tahu Ada seorang sahabat kita Jemaah masjid Dekat Hassanah Dia kan biasalah Perempuan masuk Pergi beli barang Laki duduk Di dalam kereta Kan Terus kereta Terus Sisi mana Lambat Aircon buka Apa semua Datang budak Budak macam penagih dadah Ketuk pintu Tengkap Dekat-dekat sikit Apa dik Bang Nak jual jam Nak jual jam Berapa dik Murah bang Nak tolak pun Murah Berapa 600 Baik saya beli kat kedai 600 Bang ini Kualiti bagus Tak nak aku tak nak Tutup Ketuk kuat lagi Buka dekat Apa lagi kau nak Aku tak nak beli 600 mahal Tak apalah bang Abang punya pasal 200 je bang Turun 600 Turun 200 Tak nak aku 200 100-100 Minta maaf aku tak nak Jadi lah bang Abang punya pasal 90 90 lah kali Mari tengok sekejap Bila sebut 90 Tengok Tengok Jenama Rolex Rolex yang gold Ada gold 90 Kurang sikit ke Allah bang Ini last bang Kalau bagi Bankrupt lah saya Budak Mulai melayu Masalah ni Dia pun Buat keluar 100 Ambil lah 100 10 ringgit Aku halal Allah bang Cium Dari pada 600 Turun 100 Ok lah Ok lah selesai Dengan soalan Dia pun tengok Pakai Lepas tu tengok Jam tu macam lambat Berapa minit 10 minit Dia kata Dia marah Celaka bunyi budak Jual jam lambat 10 minit Patutlah murah Dia cakap Isteri dia Isteri kata Lah awak beli Tepi jalan Memang lah Macam tu Mujur boleh gerak Lambat 10 minit Kalau tak bergerak langsung Betul kebini dia Beli tepi jalan Bukan kedai jam Tapi cantik Pergilah Baiki kejap Dah beli 100 Alam Pergi baiki Dia pun pergi kat Dekat bilion tu kan Ada kedai Cina Dekat satu Jual Baiki jam kan Cina Cina tua Garang Cina tua tu Dia pergi kedai tu Dia pun tunjuk Bos Tengok apasal lambat Ni otomatik Tak pandai Lambat 10 minit Dia pegang Tengok Ini takde berani Takde berani Eh apasal tak berani Ini original Mana boleh saya buka Kalau buka Habis waranti Eh Macam mana ni Saya beli 100 ringgit je Ayah You jangan tipu Main ni Original Eh takde lah 100 ringgit Kalau you karut Saya tak mahu Saya pakai bateri Saya tukar Kalau ini otomatik Saya tak mahu Dia pun pakai Pakai-pakai Dia tahu tak tahu Dia pergi mana Dia sembang-sembang Angkat pejabat dia Dia ni Bukanlah kerja jawatan besar pun Club biasa je Tapi ada lah Orang kata Kawan-kawan Kau pergi lah Cuba tengok kat Apa Dekat KLCC Dia kata Saya pergi KLCC Parking sahaja pun Dah sesat Nampas nak bayar Tapi nak tunjuk Jam tu Kawan suruh tunjuk Sebab dia kata Original Tapi lambat Dia pun pergi tunjuk 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 Rolex dia Betul Original Tahu tak Tahu tak harga berapa RM20,000 RM20,000 lebih Tapi Sebab dia ada nama Ada nombor skod Dia boleh kenal Siapa tuan dia Telepon Telepon-telpon Orang tu Duduk kawasan Kajang Duduk dekat luar negara Dia kata Saya akan balik Bila balik Dia beritahu Dia kata Tak apa Ini jam-jam lama Saya je dah You ambillah Tengok Daripada RM100 Jadi RM20,000 Dia tanya saya Ustaz Bolehkah saya pakai Perlu tak saya bayar Balik pada tuan dia Saya tak mampu Ustaz nak bayar RM20,000 Saya kata Bagi balik lah Tapi sekarang ni Tuan punya jam Dia kata Ambil lah Tak apalah Halal Halal Mungkin orang ni Terlalu banyak jam ke saya Orang dah binat Halal Dia nak balik Daripada Apa Luar negara tu Satu hal pula Kata ambil Ambil Dia tunjuk jam Dekat saya Lepas tu dia baiki lah Baiki-baiki Kena RM4,900 Sebab dia lambat Dia kena sebis Jam tu kena sebis RM4,900 Tahu tak Dia keluarkan ASB baiki Bawa tengok Tapi Alhamdulillah Riski Masih-masih Tapi nak bagitahu Yang jual tu siapa Orang Melayu kita Penagih tu Dia yang jual tu Penagih tu Kalau orang sihat Dia tak jual tu Betul tak Penagih Tapi nak bagitahu Kita ni Kena jaga Sari tolong Menolong Itu Dinamakan Kekayaan Kalau tak Kita termasuk Daripada orang yang Fakir Kalau jenis manusia Yang Sukar untuk Membantu Dan tolong Menolong Wa'iyah Alhamdulillah Muslimi-muslimi Yang dirahmati Allah Ada tiga perkara Macam mana nak jadi Kita ni Tak fakir Semua tadi Yang saya sebutkan Pertama Yang pertama Orang Islam Kena balik kepada Kehebatan Islam tu sendiri If you balik Kepada Akhlak Islam Satu-satu-satu-satu-satu Awak akan kaya Awak akan kaya Dalam semua perkara Kalau Baca Tuan-tuan baca Dalam bak akhlak Tuan-tuan buat Bak akhlak Nabi cukup dah Nabi suka senyum Senyum dia Dah cukup dah Kaya dah kemudian Satu Kalau dalam bak bisnis Selagi lah Yang Nabi kata Siapa yang Belajar Kemudian dia Atkan Dia mendalami Apa yang dia belajar Dia kaya Dia boleh jadi orang kaya Dengan ilmu yang dia belajar Itu yang tepi Kedai Apa Tepi Masjid Asanah tu Ada satu kedai Tayak Kedai tayak Orang Melayu kita Haji Mazlan Jutawan tu Bangi ni Rumah atas bukit tu Umur baru awal 40an Jutawan orang Johor Dia berapa kali dah Bawa saya pergi ceramah Dekat Melaka Naik BNW dia Tuan-tuan naik BNW Macam naik kau terkembar Tak terasa Punggung lari Naik yang ni Tuan-tuan Punggung kejap atas Kejap bawah ni Dia tolong awak pun Tak terasa Sedap betul Kedai dia tu Dekat bukit Makota ada satu Seri Putera Ramai Orang pergi kedai ni Bagus dia ni Dia ambil semua Chinese Muslim Yang tak ada kerja tu Yang paling kerja Dia suruh tak Dia ajar Buat aircon Dia bermula dengan aircon Tapi jadi Jutawan dengan aircon Dia buat Buat semua Dia pakar buat aircon Dekat Syarjian 7 Ada Suid 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 aircon Suid aircon Dekat Syarjian 7 tu Kan ada Hassan 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 ikan Hassan ayang kampung Kan Belakang dia tu Ada suid Aircon Service aircon Dulu satu kedai Sekarang dua kedai Tepi dia kedai-kedai Cina Orang-orang Cina pun Hormat kat dia Sebab Dia ni Kalau buat Buat suruh-suruh Orang ni macam ni Ramai orang Dia belajar satu benda Buat aircon Dia pandai suruh Jangan belanja Main-main Nak buka kedai Kau tak reti Aku pantang Tepi kedai dia tu Ada satu kedai Hardware Saya baru ni nak pergi tukar ni Ha ni Geram aku ni Tukar ni Bateri Dalam ni Nak tukar ni kat mana Kedai Hardware Yang ada jual kunci Tak Bateri dia Pergi kedai biasa Pergi kedai Apa Mutabak ni Takkan ada punya Mesti pergi kedai kunci Kedai hak-hak besar Orang Melayu kita punya Itu dah Bismillahirrahmanirrahim Lagi kat atas Saya pun pergi Adik Tukar adik Masa tu saya bawa Estima Estima tahun 2010 Ramuh lah Dia kan macam tu je Dia pun tengok Nak buat apa dia bah Tukar lah Tukar bateri Ramuh dia pusing Macam bau tu Nak buka macam mana Dia tanya saya Pula nak buka Eh awak ni Buka kedai Hardware Awak bukan Ustaz Takkan buka Benda tu Tak kerti Tak tahulah adik Saya tak pernah Buka Saya tak pernah Buka lah adik Saya selalu pergi Hantar kat kedai Cina Dekat apa Dekat Dengan Ni tu Dekat Apa Dekat Sati Kajang tu PKNS tu Kan dalam tu ada kedai Saya bagi kat dia Ni malas Saya nak pergi Dah ada kawasan ni Dia tak boleh buka Eh bang Abang rasa Saya rasa abang pergi balik Kedai tu lah Lah yang tersebar Dalam wasap group tu Sokonglah Pekerja-pekerja Melayu Tolonglah orang Islam Bumi Putera Ni apa benda Kau cakap ni Kau pula suruh Aku pergi sana Tukar ni pun Oh bang Saya tak berani Abang tak berani Tak biasa buka Bateri ada tak Memang kita jual semua Bateri Tapi nak buka ni Tak kerti Astagfirullahaladzim Bang Susah macam ni Saya Mana ada masa Nak pergi tu Saya tak cepat Nak pergi ke Melaka Saya pun ambil Benda tu Bang pergi Skor yang apa Saya buka sendiri Oh buka Tak terbuka Haa tu Bateri je Oh abang boleh buka eh Dia terkejut kat Saya boleh buka Saya kata buka Buka ni Buka bateri je Ada bateri Dia tengok ada ada Nak buka bateri pun Dia kata tak berani Eh kata budak ni aku lempang boleh Macam mana kau nak berjaya Kalau macam ni Lepas tu lah Kali saya ambil bateri Saya bubur Saya tutup balik Harga 10 ringgit Patut potong 5 ringgit Sebab aku buat sendiri Tengok Ni Orang Melayu Kena berubah Orang Islam Kena berubah Tak boleh lah Macam oh kita nak boycott Boycott Tapi boycott apa benda Yang kau nak boycott Tukar ni pun kau tak letih Nampak tak So that's why kita kena Jangan nak bergaduh dengan orang bukan Islam Orang bukan Islam bukan untuk tempat kita bergaduh Bergaduh dengan dia orang buat apa Kita kena berlawan dengan dia orang dalam bad bisnes Dia orang boleh berjaya Kenapa kita tak boleh berjaya Abdul Rahman bin Auf Dia berjaya Sebab apa? Dia tengok orang Yahudi berjaya Kenapa orang Yahudi boleh jual Jual lunta Aku tak boleh jual lunta Tengok Hebatnya Abdul Rahman bin Auf Dia tak bergaduh Tetap bersama Berkawan Tak ada masalah Tapi kita ni kena betulkan main Minda kita Ya Ha tu Balik kepada akhlak Islam Baru kita akan berjaya Kaya kita Tuan Muhammad Bisnes Bisnes akan kaya Kalau kita buat betul-betul Yang kedua Banyakkan membaca Tuan-tuan Jangan malas untuk membaca Banyak membaca Dah tua-tua ni Banyakkan membaca Tak membaca Kita akan cepat kena nyanyuk Penyakit haram Coba Nabi suruh Banyakkan baca Quran Bila kita guna otak kita Selalu guna Kita tak kena nyanyuk Tapi banyak mengumpat Cepat nyanyuk Yang ketiga At-tabah hurfi qadayal musytamah Sentiasa Peker terhadap Apa yang berlaku Di keliling kita Baru kita akan kaya Kita tidak akan fakir Lima perkara Tengok Suasana Sekarang ni macam mana Masyarakat kita macam mana Anak lahir tanpa Luar nikah berapa banyak Kes tangkap Kaluat berapa banyak Lepas tu Kes tu Kena sentiasa Faham situasi semasa InsyaAllah Tuan-tuan Kalau tiga benda ni Kita jaga elok-elok Kita belajar betul-betul InsyaAllah kita takkan fakir Yang paling penting Kita nak berubah Sebab Nabi Muhammad SAW Mengajar kita Yang mana Allah Ta'ala sebut Inna Allah Layu khairu ma bi Qawmin hatta Yuh khairu ma Bi anfusihim Kamu takkan jadi Takkan berubah Sehinggalah Allah takkan ubah kamu Sehinggalah kamu Mengubah diri kamu sendiri Penting Berubah lah Kita kena sama-sama berubah Kita tak nak jadi miskin Kita nak kaya dunia Kaya akhirat Tak nak miskin dunia Miskin akhirat Fakir dunia Fakir akhirat Na'uzubillah Nizali Jadi InsyaAllah Saya nak buka soalan Daripada tuan-tuan Agar kita dapat manfaat bersama Silakan Bila kurang 10 minit 5 ke 10 minit Itu sebabnya tuan-tuan Betul lah Macam saya Saya ustaz Mengajar Al-Quran Pernah mengajar Al-Quran Dan sekarang ini mengajar Bidang-bidang yang berkaitan Anak saya Siapa mengajar Saya mengajar kat rumah Saya dengar dia Tapi belajar asas Kat mana Kat sekolah Saya akan suruh Apa nama Ustaz lain mengajar Sebab kita mengajar Kita ada Hanan Ada perasaan Sayang lah Nak marah Puan payah Betul tak Orang lain marah Angkat suara Balik menangis Anak dia Bapak saya Pandai mengajar Al-Quran Dia tu Boleh baca Al-Quran Kena baik Dia hantar Saya pergi belajar Al-Quran Dengan ustaz yang paling garang Balik-balik Kena penampak Sebab apa Sebab tak ingat Baca salah Balik-balik cerita kat Papa Papa Kena tampak tadi Cikgu tampak tadi Pum Kena belah kiri pula Kata kenapa Papa tampak Dia kata apa Bagi balance Tadi dah kena otak sini kanan Bagi kiri Elok sikit kepala Maknanya Garang Kita Itu sebabnya Kita nak didik anak ni Keluarga kita Kita kena Berhubung juga Dengan orang luar Itu yang dikatakan Biar bersahabat Ramaikan kawan Kita boleh bintang tolong Ustaz tu Ustaz tolong Tengok anak saya ni Anak saya ni dia Dia tak boleh Quran ni macam mana Ustaz tolong lah Marahlah macam mana pun Nanti bila dia dah belajar Balik baru saya cek Biasa je Bukan maknanya Cek yang kena ajar Saya hanya mendengar Salah saya kata salah Bila macam ni pula Salah masalah juga Bila kita betulkan Dia kata apa Ustaz cakap Yang ni Dia lupa aku Ustaz bila Ustaz tu Benda yang sama Berlaku pada Dato' Arun Din Cucu dia Dia tegur Salah tu Tak Atuk yang salah Ustaz kat sekolah Cakap Kena macam ni Ustaz Harun pun kena Ustaz Harun kata Aku ni Ustaz bila Ustaz je Dia tak percaya Jadi nak kita Tak apa Kita saling tolong menolong Mengelengkapi antara Satu sama lain Anak kita Bagi kat orang Anak orang dia akan bagi kat kita Kita tolong menolong Nabi Muhammad SAW Mak dia Aminah Isteri Apa Saya nak Aminah Boleh menyusukan Tapi dia hantar ke Keluar Untuk jadikan anak dia tu Seorang yang gagah Dan Mempunyai jati diri yang hebat Duduk di kampung Dia tahu macam mana nak hidup Dia hantar ke kampung Tetap gunakan orang luar juga Jadi oleh sebab itu Kita bukan semua benda kita boleh buat Bukan semua benda kita boleh buat Hatta bahasa Arab Anak saya bukan Dia belajar ambil subjek Arab Saya hanya bagikan maklumat Gini 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 Ini dia Ini dia Ini dia Lelah kali saya berikan kamu siap-siap Baca Dia nak faham Dia belajar kat sekolah Balik dia akan tanya saya Untuk belajar satu A tu Z Bukan kerja saya Saya pun tak pandai nak ajar Macam mana cara nak ajar Budak-budak muda sekarang ni Macam mana nak ajar Bahasa Arab Dekat sekolah dia ada kaidah Macam mana cara nak ajar Hatta muqaddam Tengok zaman saya Zaman saya muqaddam Sekarang ni kiraati Betul kan Lain tak sama dah Zaman saya Dulu Sekarang apa Eh Salah-salah Itu yang baru ni Yang sekarang Yang zaman saya Oh Gitulah lebih kurang Zaman sekarang Semua-semua keluar Kita pun tak kerti nak ajar Zaman berubah So bagi zaman ni Kepada mereka yang sesuai Dengan zaman tu Nampak So Kaidah berbeza Jadi kita kena minta Bantuan daripada orang Yang lebih pandai Kita tak boleh nak kata Kita pandai semua Tak boleh Saling tolong-menolong lah Biasalah Kalau kita tak boleh Nak mendidik anak Dalam bab-bab Tentu sebab Kita mungkin tak sesuai Dengan zaman dia Tapi kita minta Ustaz-ustaz yang Sezaman dengan dia Dia happy Tengok sekarang ni Belajar matematik Kat Bangi ni Yang ustaz dia berpusing-pusing Belajar matematik Cikgu matematik Masuk Pusing-pusing Pakai tai lagi Mengajar Rambut panjang Budak suka-suka tu Ada Vero dalam Mak isteri saya Pandai matematik Mengajar matematik Kat universiti Tapi Anak dia Dia tak boleh ajar Tetap kena hantar Kat tuition juga Sebab Kaidah yang berbeza Wallahualam Kalau dalam Kat tu Bila Kita tengok Uruf Tengok Tengok Setempat Kalau dia sebut Suami dan isteri Apa maksudnya tu Suami isteri saya Anak boleh ikut tak Tak boleh ikut Makanak boleh ikut Kalau dia sebut Suami dan keluarga Tuan dan keluarga Baru boleh masuk Keluarga Keluarga tu luas Mak bapak pun keluarga Siapa yang masuk keluarga Anak-anak sahaja Tak masuk Cicik Cucu dan cicit Anak-anak sahaja Tak masuk Mak bapak Mertua dengan Mak bapak sendiri Keluarga sahaja So Haram kita bawa Lebih daripada Orang yang telah dijemput Kalau nak bawa lebih Kena Telefon tuan rumah Halo Saya minta maaf Tak boleh nak pergi Kenapa Datanglah Tak boleh Anak tak ada orang jaga Eh tak apa-tapa Bawa lah semua anak yang ada Anak kita sahaja Bukan anak-anak jiran Kena faham tu Sebab orang Limitkan Kalau yang besar-besar lagi Yang Buat malam-malam Resepsi tu Itu Sila jawab Suami dan isteri Boleh tak bawa anak-anak Telefon Minta maaf Tak boleh Dua je Maximum Sama ada Bawa isteri Atau Bawa orang lain Isteri je juga Isteri kedua ke Kalau ada dua isteri Salah seorang Pilih yang mana yang lebih Penting dibawa Siapa penting buat Kalau dua orang isteri Kak Tua ke yang muda Yang tua Tengok yang sesuai Kalau ikut lelaki Dia orang ni Dia nak bawa yang muda je Dia sebenarnya Kena tengok pada Autority Yang tua dulu Kalau tua tolak Bawa pergi yang nombor dua Dia yang utama Pertama Sama macam Gelaran Datuk Isteri Pertama Saja Yang dua Tiga tu Kena minta Dapat Special Request Yang nombor dua Tak boleh pakai Dan orang tak pakai pun Jarang orang nombor dua pakai ni Kalau pakai tu nampak sangat Dia ni berlahak Dia tak boleh pakai Selalu dia takkan guna pun Kecuali dia dah Dinaikkan pakat Jadi nombor satu Sebab yang pertama Dah meninggal dunia Itu boleh Okey Kalau katakan Jangan makan dulu Sampai-sampai tu Terus cakap Tuan Saya ni dalam kad ni Kata suami isteri Saya bawa anak Ada tujuh orang ni Takde orang nak jaga rumah Eh takpe takpe Masuklah masuklah Baru boleh masuk Bila masuk Tengah makan Dah siap makan Sebelum bagi Sampu surat tu Sila cek balik Berapa dalam tu Kalau sepuluh Tolong tambah lagi Lima Koso Kau dah bawa Tujuh orang anak Makan macam Yakjut Umakjut Bagi sepuluh ringgit Kesian Kurang rumah Bagi lebih Masukkan lebih Macam kita makan kedai lah Berapa Kita bukan niat Nak bagi tu Sebab nak bayar kita makan Tak Tapi nak membantu Eh Wallah Wallah La giga Bagiじゃあ Bagi соответsftarti kata Bagi Men Sampu Samp pun Parade R